Assalamualaikum selamat sore Kang kumis Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kidau sehat Ki Alhamdulillah sehat Kang Alhamdulillah sehat Kang kumis Sehat sehat Alhamdulillah Aduh kira ini gak nyambung Kira ini Nyambung dong Siapa kan kita mau ngajakin ngobrol Kalo gak kakak kumis Kalo soal 828 ini Seru ya seru ya Kang terakhir kan ada isu nih Terakhir kita ngobrol nih ada isu tampilan nih Di sekarang tampilan saya ada gak nih Kang Ada ada Kamu ngeliat buka ke saya gak Kang kumis Aman-man Tadi nongol dulu Sebelum apa Sebelum saya nongol Kidau sudah nongol dulu Oke Baru nih Kita langsung aja ya Kang Baru tuh belakang Acaranya juga baru ya Baru-baru Kita Balapan boleh Balan terakhir Tapi tampilan akan selalu baru Kang Mudah-mudahan Tahun depan ada lagi Betul Kan Presiden juga ada baru Ya kan Ki Iya Iya Presiden juga ada baru Jadi harus baru Betul Ya kan Mudah-mudahan Rezeki itu juga baru nih Kang Amin 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 Langsung aja Kalau udah gak ada isu soal teknis Gambar dan suara Sudah semua aman Kita langsung aja ke Pokok bahasan kita nih Soal WEG 2024 Yang pekat ini Memasuki seri terakhir Atau seri ke-8 Ini circuit Bahaya international circuit Sean Gleil dan Tim WRT WRT 31 Oke lah Kalau kita bicarakan sejuara Kita harus melepas ke tim Mantain P.Racing Tapi Ada kans untuk masuk di Posisi Booker Not Up Dan khusus buat Sean Gleil Ini kan Mengulang prestasi di tahun yang lalu Nah ini bagaimana nih kansnya Menurut Kang Komisri Ya kalau bicara Sean pribadi Memang kalau dia berhasil jadi Runner Up Dunia atau Vice Champions Ini adalah Berarti yang ketiga nih Tapi Koreksi bukan tahun lalu Tahun lalu Malah dia peringkat 5 Tahun 2022 Dan 2021 Dia Rata-rata dunia Peringkat Apa Peringkat 2 Itu Waktu itu Mobilnya masih Apa Kelasnya masih LMP2 ya Tahun 2021 Sama Jota 2022 Sama WRT 31 2003 23 Itu sama WRT Tapi peringkat 5 Eh peringkat 4 Sorry Peringkat 4 Championship Dan sekarang Masih peringkat 3 Tapi Punyakan sebesar untuk Naik ke peringkat 2 Dan kalau itu kejadian Amin Berarti Sean membuktikan bahwa WEC Atau WEC Ini memang ajang yang Boleh dibilang Ajangnya dia lah Walaupun dia belum pernah juara Tapi Selalu ada Runner Up 3 kali dari 4 musim aja Itu sebuah prestasi yang gak gampang Itu Membuktikan konsistensi Seorang balap Ya kan Itu Bener-bener gak gampang ya Dan dia kan Terbukti juga Runner Up itu gak asal runner Up Dia terbukti bisa menang Ya kan Sama seperti tahun 2022 Dia bisa menang di 3 balapan Ya kan Tahun ini menang Di Apa 1 balapan Di Imola Terus podium Udah 13 kali total lah ya Jadi Itu juga Bukti bahwa Memang WEC ini ajangnya Sean ya Sean juga bilang kan Di Kalau kemarin pada nonton tuh Aca features dia di Youtube ya Yang dikeluarin sama BMW Memang itu WEC itu Perjalanan Karir yang akhirnya Dia merasa cocok Kan di Kemarin tuh ada Ada Itu ya Ada video features ya Tentang Sean dari BMW Internasional Itu BMW M Atau BMW Motorsport Itu Sean bilang Bapaknya Pak Ricardo juga bilang Awalnya dia di rally Tapi di rally Merasa Apa namanya Rally nasional ya Merasa Mentok karena Pesaingnya tuh orang yang udah tua-tua Kata bapaknya Hingga dia Beralih ke go-kart Dari go-kart Segal seater Segal seater dia dari Dari Nasional Apa Regional Nasional gak ada Regional Dia sempat juara Formula pilota Terus pindah ke Eropa Formula 3 Lalu formula Apa Formula 2 Atau GP2 Tempat juga Tempat juga ikut World Series Terus F2 Terus tempat tes F1 juga Namun akhirnya dia merasa Dapat yang pas Ini di Wack ya Tapi bukan berarti Di ajang-ajang sebelumnya Dia Gak berprestasi kan Ada podium juga Dua kali di Mana Di F2 atau GP2 ya Tapi ya Konsistensi itu Dia dapatkan Konsistensi dan Kenyamanan Membalap Kenyamanan Berada di lingkungan Balap Sebagai balap Profesional itu Ada di Wack Dan ya Mudah-mudahan Insya Allah Tahun depan Sean juga akan Tetap ada di Wack ya Oke Wah Ini baru Saya tanya yang terakhir Udah dikasih tau dulu Nanti saya tanya lagi Iya boleh Boleh Iya Boleh Ini kalau kita bicara Konsistensi ya Dari 7 seri sebelumnya Ini kalau Kita lihat Head to head Antara WRC 31 Sama Manteng Ema Ini kan Bisa dibilang Untuk menyodok Dengan selesai 5 poin Cukup besar Kalau saya lihat Dari grafiknya Dari 7 balapan WRC 31 Hanya retired sekali Sisanya Minimal di 10 besar Sementara Manteng Ema ini Manteng 91 ini Memang 2 kali menang 3 kali mereka naik podium Tapi di 4 balapan Selebihnya tuh Selalu di luar 10 besar Jadi kalau Jadi bisa diartikan Mereka ini Yang mobil 91 Kalau lagi bagus Bagus banget Kalau lagi ancur Ancur banget Nah ini Peluangnya gimana Jadi kuncinya itu Kalau kita Ya kalau kita Bicara persaingan dulu ya Persaingan itu Emang akan sangat seru Kalau kita ngeliat Mobil 91 Lawan 31 Lawan 31 ya 91 tuh Manteng pakai Force ya Kita pakai WRT Jadi udah banyak Ini nih Banyak Apa namanya Banyak Kuncinya Satu beda mobil Satu Force Lagi bagus Force kan mobil juara nih Baik di Hypercar Maupun di Mana Di Apa GT3 ya LM GT3 Itu Itu Apa namanya Ya boleh bilang Perang pabrikan lah Ya kan Apa Ini Terus Itu tadi Bener kidaus bilang Kalau lagi bagus 91 Emang bagus banget Tapi kalau lagi jelek Ya jelek banget Nah Itu kuncinya ada Di pembalap Bronze Pembalap bronze Ya saya Sertahin kan Si 91 Ya saya Sertahin Itu dia Kalau lagi bikin mistake Juga Bisa ngaco lah Sertahin gitu kan Nah Ya si Darren Lung nih Pembalap bronze kita ini Bagusnya itu Jarang bikin mistake Walaupun dia memang Kalau kita bicara Performa di qualifying Masih turun naik ya Up and down Mudah-mudahan dia Bagus nih Di bareng Pertama bagusnya itu Di qualifying Bisa lolos Top 10 Lalu ikut hyperpole Itu dulu dah Nah kalau itu Bisa kejadian Nah itu Modal untuk Separoh Apa namanya Separoh Separoh jalan Untuk mengalahkan 91 Itu gede Nah itu pertama Kedua Balapan nanti Di Bahrain kan Selain tadi Si Darren Lung Juga Gak kalah Strateginya adalah Kapan Strategi lomba nih Nanti pas lomba itu Kapan menempatkan Sean dan Parvus Saat Balapan Saat balapan Karena kan ini Kemungkinan besar Balapannya akan plane Maksudnya plane itu Normal Gak ada Hujannya Gak kayak Di Karena bahrain kan Jarang turun hujannya Walaupun Bukan berarti itu Gak Kejadian Karena balapannya panjang 8 jam itu panjang Gitu kan Nah Jadi dari Dari sini nih Kuncinya memang pertama Itu ada di Pembalap Bronze nya Pembalap Bronze nya Harus Di Dalam Lung Harus bisa Keluar dari Tekanan Sehingga dia bisa Bener-bener Mengalahkan Yasir Sahin Apa Perang antar Sama Bronze Ini Sehingga itu Akan memudahkan Sean dan juga Augusto Parvus Untuk Apa namanya Melaju Terus Di depan 9-1 Karena ini kan Puan nya 1,5 nih Kalau di Balapan 6 jam kan Menang 2,5 Nah ini disini Menang 38 gitu kan Run up 18 disini Menang Run up 27 Jadi ya Kayak gitulah Ini apa namanya Gambaran umumnya Bahwa memang kuncinya Pertama ada di Para pembalap Bronze Itu dulu kuncinya Kalau itu bisa Diatasi Sama WRC 31 Nah itu Sean sama Farkus Oke oke Jadi secara Apa Teknik pembalap Ini cukup berimbang lah ya Tinggal gimana caranya nih Memetek Bapak Laporusnya nih Untuk bisa Ngepush Gimana caranya Biar Tampil bagus Tapi juga Tidak membuat Salah-salah yang Merugikan Betul Betul Itu Bronze tuh kunci banget Apalagi kalau kita Bicara Darren kan Ya seneng lah Ada habis juara kan Kemarin Di Sprint Cup Di Kelas Bronze Di GT World Challenge Europe Ini pasti Menambah rasa Kepercayaan diri dia Terus dia nazar Potong Cukur Cukur rambut Dan gundul Itu Sean liat Jadi seneng aja Mudah-mudahan Eforia Atau Keceriaan Kebahagiaan Kesenangan Yang mereka bawa Dari hasil terakhir Di GT World Challenge Europe Di Barcelona Karena itu Ketular Menambah Semangat Ditampil Di Bahara Ini Karena itu Emang Gede banget loh Efeknya Terutama untuk Rasa percaya diri Darren Lung Apalagi kan Kita Balapannya Itu kan Kalau untuk Mungkin Pembalap-pembalap Yang lain Yang tampil Di WEG Harus Sebulan Absen kan Setelah 2 Seri di September Oktober Kosong Baru ada lagi Di November Nah ini Berarti Keuntungan buat Darren Sama Sean Yang dibanding Oktober ini Punya Aktivitas Untuk Terus Memacu Adrenalin Untuk Terus Mengasah Kemampuan Ya Emang Beberapa Pembalap Juga ikut Kemarin Di GT Beberapa Pembalap WEG Maksudnya Juga ikut Di GT World Challenge Karena Emang Pembalap WEG itu Rata-rata ikut Di 2-3 Balapan Lain Karena WEG kan Ininya Jarang Kalender Cuma 8 Seri 8 putaran Yang Kosong-kosong Itu Bisa Bisa Ikut DTM Formula E Formula E GT World Challenge Europe Ya Kayak Rossi juga Ikut kan Di GT World Challenge Europe Jadi Itu Untuk Mengisi Kekosongan Kalender Dari WEG Yang memang Hanya 8 putaran Dalam Setahun Jadi Pasti ada Kosongnya Ada Jeda 12 Segala macem Itu Oke Siap Nah ini Soal Saya mau Sekarang Sedikit Personal Shondra Sudah Tahun-tahun Ikut Balapan Tadi Kang Kumis Sedikit Spill Kayaknya Lebih cocok Di Balapan Ketahanan Tadi Ada Juga Kang Kumis Tahun Depan Insya Allah Tetap Di WEG Kalau Kang Kumis Melihat Transformasi Shondra Mulai Pembalap Single Seater Sekarang Tampil Di Balap Ketahanan Itu Seperti Apa Mental Yang Terbentuk Dari Sean Yang Pasti Dia Jauh Lebih Mature Sebagai Pembalap Mature Itu Ada Banyak Hal Mature Itu Pertama Dari Sisi Confidence Dia Sekarang Lebih Pede Dulu Misalnya Yang Paling Sering Kelihatan Itu Ketika Free Practice Atau Kualifikasi Waktu masih Di single Seater Dia Belum Bisa Membuat Waktu Misalnya Di sektor Satu Bagus Sektor Duanya Kurang Bagus Tapi Sektor Tiga Atau Begitu Jadi Tidak Bisa Bagus Kurang Bisa Bagus Di Semua Sektor Tapi Di Wack Ini Dia Konsisten Di Terutama Sejak Dia Apa Bahkan Sejak Tali Pertama Ikut Wack Itu Dia Bisa Konsisten Bagus Di Dimana Di Setiap Sektor Dan Itu Bukan Hanya Saat Free Practice Tapi Di Di Lomba Juga Sehingga Enggak Heran Pada Saat Lomba Sekarang Kita Lihat Sean Itu Kadang Membuat Best Time Best Tim WRT Itu Dia Yang Bikin Itu Lebih Matchernya Dia Bisa Mengatasi Itu Semua Terus Kedua Benar Benar Dia Tidak Crack Under Pressure Di Wack Ini Balapan Balapannya Panjang Otomatis Pressure Nya Juga Lebih Lama Ketimbang Balapan Single Seater Misalnya Kalau Lagi Di Pepet Atau Mau Disusul Atau Ditempel Membalap Di Belakang Dia Itu Sean Tenang Banget Dan Susah Banget Nyusul Sean Dimana Di Balapan Ketahanan Ini Nah Itu Dia Bisa 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 Ber Puluhan Menit Atau Bahkan Berjam Jam Gak Bisa Disusul Itu Menunjukkan Kematangan Dia Balapan Di Di Wack Ini Atau Di Endurance Sementara Kalau Kita Tahu Dulu Di Balapan Single Seater Kan Gitu Kan Dia Karena Durasi Balapannya Pendek Dan Apa Mungkin Dia Juga Belum Waktu Awal Awal Belum Hatam Dengan Mobilnya Kan Hampir Selalu Pindah Tim Itu Baru Berapa Ini Apa Disusul Menyusul Balik Ketutup Sampal Balap Lain Nah Pengalaman Pengalaman Dari Single Seater Itu Benar Menjadikan Sound Sekarang Ketika Pindah Ke Wack Itu Benar Susah Disusul Dan Satu Kelebihan Sound Adalah Fitness Level Dia Yang Bagus Karena Balapan Di Wack Ini Balapan Panjang Minimalnya 6 Jam Ada 6 Jam Ada 8 Jam Ada 24 Jam Sejago Apapun Membalap Kalau Sudah Masuk Misalnya Dia Balapan Atau Dia Memantau Rekan Steam Yang Balapan Itu Pasti Kondisi Fisiknya Drop Ketika Kondisi Fisik Drop Itulah Dia Kehilangan Kecepatannya Ketika Harus Tampil Kemudian Dia Tampil Mas Sean Ini Memutikan Bahwa Karena Fitness Level Yang Bagus Dia Tidak Kehilangan Kecepatan Dan Konsentrasi Dia Ketika Harus Tampil Di Jam Keberapapun Saat Saat Balapan Tentu Kalau kita Flashback Sedikit Waktu Di Lemang Kemarin Dia Bahkan Balapan Hampir Tidur Ada Perubahan Taktik Waktu itu Ada Taktik Lama Di Taktik Dia Bisa Misalnya Waktu Itu Di Indonesia Barat Dia Tampil Jam Satu Pagi WIB Terus Jam Satu Siang Di WIB Berarti 12 jam Itu Laptime Bisa Sama Sama Bagus Sama Sama Konsisten Itu Bukannya Bahwa Fitness Level Dia Bagus Konsentrasi Dia Terjaga Sehingga Speed Dia Di Atas Track Terjaga Nah Itu Bahkan Tidak Ditemui oleh Banyak Balap Lain Karena Konsentrasi Fitness Level Mereka Turun Bukan Mereka Tidak Bagus Fisik Pasti Ada Goyang Ketika Balapan Sudah Lebih Dari Misalnya 6 jam Apalagi Kalau Balapan 24 jam Nah Inilah Yang Di Antaranya Menolong Sean Tampil Bagus Di WIB Itu Adalah Fitness Level Dia Bagus Dan Level Level Dunia Berarti Yang Yang Kau misliat Selain Kematangan Dari Sisi Memang Emosi Secara Konsentrasinya Fisiknya Terus Bertumbuh Oh iya Maksudnya Dia menjaga Bukan Tubuh Tapi Dia jaga Fitness Levelnya Di level Yang Memang Seorang Membalap Profesional Harus Ada Di situ Kalau Kita Lihat Di Social Media Dia Berkali Posting Tentang Bagaimana Dia Menjaga Eksersis Dia Perlihatkan Itu Emang Bagus Karena Akan Jadi Contoh Yang Baik Buat Siapapun Yang Menolong Gak Mesti Membalap Roda Empat Gak Membalap Mobil Kalau Mau Contoh Seperti Itu Bagus Dan Gak Mesti Membalap Gak Mesti Membalap Dari Siapapun Kalau Ini Apa Namanya Mau Contoh Bisa Tentu Dengan Porsi Yang Disesuaikan Dengan Olahraga Yang Mereka Geluti Oke Oke Kan Sebelum Kita Lanjut Bahasan Soal Terakhir Wack Saya mau Informasikan Soal Balapan Seri terakhir Wack 2024 24 Ini Sobat Sobat Men Com Yang Ingin Mendukung Secara Langsung Sean Gleil Lewat Layar Televisi Atau Layar Laptop Atau Lewat Gadget Anda Bisa Langsung Aja Kita Kita Punya Dua Saluran Yang Bisa Di Akses Untuk Bisa Menonton Balapan Langsung Sean Gleil Di Seri Terakhir Wack Di Bahreng Ini Yang Pertama Ada Via Youtube Tinggal Searching Aja Channel Kui Entertainment Disitu Akan Disiarkan Juga Secara Langsung Balapannya Dan Yang Kedua Via Website Website Resminya Sean Gleil www. Sean Gleil .com Disitu Juga Akan Disiarkan 18 sore Sampai Jam Lewat 8 jam Jam 2 Pagi Jam 2 Pagi Balapan Yang Bisa Kalian Saksikan Secara Gratis Balapan Sean Gleil Kita Dukung Terus Sean Gleil Dan Membawa Nama Indonesia Harum Di Pertas Internasional Oke Satu lagi Tambahan Kalau Soal Apalah Itu Ada Itu Jangan Lupa Prefaktis Prefaktis EP3 Itu Ada Live Di Youtube Ewa 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 Itu Lumayan Satu jam Hari Sabtu Tonton Aja Nonton Sabtu Tunggu Jam Bisa Dapat Gambaran Soal Caution Besok Tampil Nyerang Bisa Sedikit Dilihat Strategi Nyerang Sedikit Strategi Yang Diterapkan Bari Balapan Betul Karena Lumayan Satu jam Satu jam Ngelihat Ngelihat Apa Ngelihat Gambaran Sirkuit Bahrain Seperti Apa Itu Lumayan Untuk Teman-teman Yang mau Dapat Kemistri Dulu Sebelum Nonton Besok Yang Balapan 8 jam Siap Nah Itu Free Practice Bisa Gratis Di Channel Viawag Hari Sabtu Jangan 4 sore Berarti Hari Sabtu Bisa Dua Kali Tentu Jam 4 sore Di Viaw Di Youtubenya FIAW Sorry Hari Jumat Hari Jumat Hari Jumat Hari Jumat Besok 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 Tiga Besok Sabtu Jumat Bisa Tonton Sore Sabtunya Juga Maghrib Bisa Ditonton Balapannya Secara Langsung Siap Kang Tadi Tidak Soal Peluang Persaingan Antara Daulio Api 31 Dan Mantis 91 Kita Sudah Bahas Ada Potensi Untuk Bisa Menyalib Masuk Di Posisi Dua Dan Mempertahankan Prestasi Yang Dicorekan Sion Dua Tahun Lalu Sekarang Ngomongin Soal Teknis Sirkuit Kalau Saya Lihat Ini Sirkuit Yang Agak Cukup Panjang 5,4 Kilo Panjang Ada 15 Tikungan Kalau Karakteristiknya Kalau Kak Kubis Menilai Apa Yang Harus Diberhatikan Oleh Para Pembalap Untuk Bisa Tampil Maksimal Di Sini Salah Satu Ciri khas Paling Menonjol Di Baren Banyak Straight Atau Banyak Tempat Nyusul Tikungan Pertama Lalu Menjelang Tikungan Empat Kalau Di F1 Ada DRS Untuk Nyusul Tikungan Pertama Panjang Masih Belum Masih Gak lama Dari situ Ada Tikungan Empat Lumayan Panjang Bukan Straight Tapi Tikungan 4 Juga Bisa Nyusul Abis itu Flowing Tikungan 5 6 7 8 Bisa Juga Turunan Bisa Nyusul Juga Tikungan 10 Juga Bisa Buat Nyusul Tikungan 11 Juga Bisa Buat Nyusul Terus Meliuk Lagi Nempel Lagi Tikungan 14 15 Itu Juga Bisa Buat 14 Bisa Juga Buat Nyusul Jadi Memang 14 Jadi Straight Ini Panjang Panjang Dan Banyak Spot Buat Nyusul Kejaran Mobil 91 Atau 27 Itu 27 Berpulang Juga Memeramaikan Persaingan Posisi Dua Dunia Nah Itu Disini Tempatnya Karena Tempat Sirkut Ini Kalau Di WEC Ini Butuh Mobil Dengan Power Power Yang Baik Dan BMW Ya Lumayan Oke lah Dari Sisi Power Berarti Cukup Karakteristik Bahas Circuit Dengan Karakteristik Mobilnya BMW Ini Cukup Cocoknya Kami Circuitnya Ini Ya Cukup Cocok Tapi Memang Relatif Terhadap Porsche Karena Porsche Ini Bagaimanapun Adalah Mobil Terbaik Saat Ini Di Kelas GT3 Karena Bagaimanapun BMW Sudah Lama Nih Tampil Di GT Ya Bahkan Di Hypercar Tahun Pertama Mereka Jadi Sudah Sampai Sejauh Ini Sudah Bagus Sudah Bisa Menang Balapan Terus Sudah Kompetitif Bisa Melawan Mobil Porsche Sudah Sangat Bagus Cuma Emang Di Setiap Circuit Beda Beda Karakter Key Kalau Misalkan Ini Kalau Saya Ingat Balapan Di Bahrain Start Terang Finish Gelap Ya Ya Start Startnya Itu Jam 2 Sana Waktu Bahrain Atau Jam 6 Sini Masih Terang Masih Panas Saya Ingat Dulu Waktu Kesana Terus Ngobrol Sama Race Engineer Itu Kalau Memang Dibutuhkan Walaupun Ini Sangat Jarang Misalnya Kalau Lagi Ada Safety Car Saat Masih Panas Itu Sometimes Bisa Pasang AC Karena Panas Banget Di Bahrain Karena Cockpit Ketutup Atau Buka Jendela Karena Emang Itu Panas Banget Disana Tapi Balapan Dari Siang Panas Itu Udara Baru Agak Enak Baru Angin Sejuk Itu Jam 4 5 Sore Setelah 2 2 Atau 3 Jam Balapan 4 5 Sore Itu Eh Sorry 4 5 Sore Sana Berarti Sekitar Jam 8 Jam 9 Malam Jadi Ya itu Kalau Normalnya Itu Mungkin Masih Darenlung Balapan Abis itu Baru ganti Ke Sean Atau Farfus Jadi ketika Sean Atau Farfus Balapan Itu Kondisi Sudah Mulai Sejuk Sudah Mulai Enak Malam Lebih Enak Lagi Nah Itu Juga Pintah Pintah Karena Darenlung Kan Kalau Dia Ditaruh Di awal Atau Starting Driver Berarti Dia harus Berjibaku Juga Melawan Panasnya Cuaca Ya kan Karena itu Lagi panas Banget Iya lagi Panas Banget Iya PRnya Banyak Tadi Kita Di awal Udah Bahas Kalau Perang Sesama Pembalap Bronze Ini Bisa Dimenangi Oleh WRT 31 Itu Udah Separuh Jalan Karena Berikutnya Akan Akan Enak Memang Panas Banget Ya Cuaca Mungkin Saya Gak Tau Di Laporan Terakhir Berapa Ya Pasti Cuacanya Timur Tengah Tidak Sepanah Sebulan Mei Sampai Agustus Itu Lagi Panas Tapi Tetap Sesejuk 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 Panas Ya Mungkin Tapi Gak Sampai Tidak Puluhan Tidak Puluhan Derajat 30 Derajat Tapi Di Dalam Covid Panas Di Dalam Covid Panas Banget Pasti Panas Itu Berarti Emang Kuncinya Disini Selain Tentunya Adalah Kerjasama Tim yang Baik Antara Pembalap Dan Tim RAC Ini Pembalap Brons Berarti Faktor Untuk Bisa Meraih Hasil Maksimal Di Balapan Kali Ini Ya Betul Dan Yang Yang penting Drelung Perbukti Pernah Bagus Juga Waktu Menang Di Mola Start Dari Posisi Empat Terus Maintain Di Posisi Itu Terus Pistop Alhamdulillahnya WRT31 Kan One of the best Soal Pistop Ganti Bang Ganti Balap Pokoknya Selama ada Para Tiga Pembalap Ini Making No Mistakes Gak Bikin Kesalahan Itu Juga Udah Separuh Jalan Jadi Drelung Oke Bagus No Mistakes Itu Udah Separuh Jalan Oke Siap Kang Ini Saya Balik ke Awal Pertanyaan K Soal Mudah-mudahan Statement Kak Komis Sean Lyle Tahun Depan Akan Ada Lagi Nah Ini Sudah Dapat Bocoran Saya Banyak Yang Nanya Saya Teman-teman Saya Mungkin Ada Juga Yang Senang Sama Balapan Lagi Tahun Depan Ya Insya Allah Cuma Tim Sama Tim Sama Mobil Itu Belum Dipastikan Tapi Wawancara Kemarin Sama Itu Sean Juga Bilang Memang Ini Cocok Balapan Cocok Buat Saya Dan Insya Allah Tahun Depan Masih Ada Di Web Cuma Tim Sama Ininya Belum Belum Bisa Dipastikan Tim Mana Dan Kelas Apa Tapi Pada Waktunya Nanti Pasti Akan Disampaikan Ke Publik Apakah Lewat Prescon Atau Lewat Apa Kita Tunggu Kapan Baiknya Mudah-mudahan Kita Bisa Terus Melihat Sean Mungkin Ada Anak-anak Indonesia Yang Bisa Mengibut Rejection Mengharumkan Internasional Kita Dukung Terus Mereka Bagus Dan Kita Tunggu Kabar Baiknya Pengumuman Timnya Kita Ngobrol Lagi Terima Terima Selamat Sama Sama Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh